Cara bagaimana saya bisa terus membagiakan dan mencintai kamu. Dua. Aku jauh pul. Ti. Aku jauh pul. Ti. Aku jauh pul. Ti. Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia. Saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCT. Oke. Baik Pak, bagaimana? Apakah ada perkembangannya? Kami sudah mendapatkan hasil dari forensik, Pak. Tapi sidik jari yang ada di barang bukti kemarin Bapak bawa kesini ditemukan atas nama Pak Aldebaran Al-Fahri, juga Abdullah Rendi, dan Junaidi. Apa Bapak mengenali nama yang ketiga? Ya, Junaidi itu adalah sekuriti yang pertama kali menerima paket itu, Pak. Itu yang saya duga, Pak. Apakah ada yang lain selain tiga orang ini? Tidak ada, Pak Rendi. Sepertinya mereka bermain sangat rapi. Ya, memang kalau dari CCTV yang kita lihat, orang itu mengirimkan paketnya dengan menggunakan sarung tangan. Ya, saya kira mungkin dalam proses packing atau sebelum ke tempat Pak Al, mereka sempat menyentuh paket itu. Tapi ternyata enggak ya, Pak. Itu yang seperti saya duga, Pak Rendi. Kami juga mengharapkan ada sidik jari yang tertinggal, tapi nyatanya tidak ada. Cuma itu yang saya sampaikan. Baik kalau gitu, Pak. Yang sepun hasilnya belum bisa memoskan kita. Tapi terima kasih, Pak, untuk bantuannya. Kalau gitu saya permisi. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ini juga sudah membantu tugas kami. Silahkan, Pak. Din. Di luar ada yang cari ibu. Siapa? Dua temuin aja. Hai. Kenapa sih yang senyum gitu? Enggak apa, Pak. Seneng aja di sampir ini. Kenapa, Mas? Kan siang bareng. Ih, diajakin ngedate. Enggak. Karena ngedate biasa aja. Dan sekarang kamu ngedate? Mau makan siang di mana? Di mana ya tempat yang seru dan bagus ya? Kenapa? Kantinnya. Ayo, kamu makan perempuan makan di sana. Kenapa kita makan di sana? Berasa kayak mahasiswa lagi. Ayo. Meluka itu harus bisa mengalahkan Maharatu. Kalau perlu kita rilis produk baru. Dengan brand ambasador yang baru. BA yang baru, Pak. Iya. Serius. Kenapa enggak? Terus, Janaya gimana? Janaya baru banget kita kontrak jadi BA baru kan, Pak? Hmm, Janaya. Putus aja kontraknya. Jadi begini. Buat apa saya mempertahankan seseorang yang justru malah bisa merugikan perusahaan? Jadi lebih baik kita lepaskan aja. Saya minta sama kalian sebagai tim kreatif cari strategi yang baru, unik, out of the box. Dan siapkan kempen terbaik untuk brand ambasador kita yang terbaru. Kalau boleh saya tanya, memangnya siapa calon BA baru kita, Pak? Secepatnya kalian akan tahu. Jadi kita enggak perlu cari lagi dan buka audisi lagi, Pak? Enggak perlu. Karena calon BA kita yang baru itu jauh lebih berkelas dan berpengalaman dari sananya. Akhirnya. Semua berkas kerjuan udah dikasih ke Jessica. Kenapa? Kenapa? Ada yang salah ya? Hah? Sakit? Enggak. Udah. Masa sih? Kecapean? Ya mungkin kecapean kalian, kurang istirahat dan... Tadi juga belum sarapan Kenapa? Harusnya kamu kan sarapan, aku udah denger Kamu kan mau mendonorkan Buat pengasara, orang yang mau donor tuh harus jaga kesehatannya Berat badannya gak boleh turun, tekanan darah gak boleh rendah, gak boleh juga terlalu tinggi Jadi emang harus kondisinya dalam keadaan fit Kalau gini, nanti gimana mau donornya? Ya nanti aku makan ya Sekarang? Ini kenapa kamu jadi perhatian gini sih sama aku? Ya kan faktornya banyak Kamu juga harus mikirin kalo kamu donor, kamu harus dalam kondisi yang prima Gak boleh lemes gue gini Aku pegang boleh? Kamu mau apa? Mau narik? Ayo Makanannya datang ibu dosen Andini Karisma Putri Terima kasih mas Gak apa ketawa-ketawa dong? Gak apa, lucu aja Lucunya karena? Lucu aja, aku berasa seperti makan bersama dosen Dosen Makan bersama dosen? Iya, karena kamu pake jas Masih tengah-tengah sama mahasiswa kayak gini Berarti Tua dong saya, emang saya gak bisa diganti gitu? Makan bersama mahasiswa Hehehe Kamu mau dibilang kamu mau dibilang muda lagi? Ya emang masih muda Oke, kalo kamu jadi mahasiswa Sepertinya kamu menjadi mahasiswa S3 Makin tua dong berarti saya Enggak dong, bukan kayak gitu Kamu wah baperan S3 kan lebih banyak kan orang-orang tua semua Ada yang muda Ya ada yang sumberan saya juga sih S3 Kenapa kau bilang S3? Karena kan kepintaran kamu juga Lebih batas Batas apa? Batas kepintaran manusia Kamu pintar sekali kan? Jadi mungkin kamu bisa dibilang mahasiswa S3 Atau gak kamu gak akan menjadi profesor Enggak Ada sesuatu yang masih terus dan terus saya pelajari Kau gak? Apa? Aku Hehehe Cara bagaimana saya bisa Terus Membahagiakan dan mencintai kamu Saya masih selalu belajar soal itu Karena kamu tau saya orang yang kaku kan? Aku malu tau gitu weh Nihati nanti Kan gak ada yang denger? Saya kan kalo ngomong gak kayak kamu Teriak-teriak Masa sih? Enggak usah teriak-teriak Ah iya Aku jadi kangen Ascara deh Muka kamu mirip banget sama dia Sejak kapan mau kasih mirip pascara? Sekarang kan mirip kamu Masa? Lebih mirip kamu deh Ya mungkin sifatnya Jangan ditiup Hei Jangan ditiup Panas Kalo ditiup itu gak bagus Yang keluar dari mulut kamu itu karbon dioksida Nanti gak bagus buat kesehatan Siap Profesor Maafin saya ya Kau mau dikitin juga gak? Hehehe Aduh-aduh Jangan ditiup Oh iya udah Duh Tihupannya dikasih saya Hehehe Saya ingin sakit dong Engga dong, kamu gak boleh sakit aja Gak dong Kamu gak boleh sakit aja Aduh.. Aduh.. Bang-bang Engga Udah, udah Aku bisa sendiri Bang-bang Kamu boleh cerai malu Biasa sama Aku udah full Aku udah full Satu Dua Aku udah full Tee Aku just full Aku just full Tee Kenapa mas? Enggak menghabis Jangan bisa malu Kayaknya banyak mahasiswa kamu gak suka sama saya disini Oh iyalah Oh iyalah Orang Mereka Jangan далuters Mereka Dia Jangan lupa Dih совершенно Jangan lupa Jangan lupa